Nah ini dia teman-teman Tiga kuehnya sudah Siap dibungkus Nah ini teman-teman Sudah siap ya Tiga macem Jadi ini aku mau bungkus-bungkus Dan aku siap-siap Nanti sama suami berangkatnya Dan juga anak-anak Halo teman-teman Welcome back to my channel Bimbing di Domekanal Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo Bagaimana kabarnya? Aku maha damang Nah di vlog kali ini teman-teman Ini aku lagi bikin Tiga macem Kueh Karena ini aku mau berbagi dengan guru Sekolahnya Jose dan Dede Cinta Untuk sharing gitu ya Jadi aku bawain Tiga macem Yaitu Japanese Cheesecake Lekker Holland Dan juga Brownie Cheesecake Pokoknya simak dan stay tune terus Jangan sampai di skip Dan tidak lupa untuk di subscribe Simak sampai akhir Nah ini bahan-bahan yang akan dibikin Oke pertama ini kita Campur Cream Cheese Setelah ini Minyak sayur Dan juga Gula pasir Setelah ini kita nyalakan Apinya Dan kita masak Sampai meleleh Boleh juga ditim Di atas Air panas Tapi ini aku masak Oke ini Sudah mulai meleleh Oke di wadah lain Kita Mix Kuning telur Kita aduk Kemudian kita masukkan Cream Cheese Setelah ini Kita tuang Susu 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 cair Kita aduk kembali Kemudian tepung maizena Oke setelah ini Kita lanjut Bikin putih telur Oke kita mix Sampai berbusa Masukkan air lemon Oke ini sudah Ini sudah gak nempel Berarti Oke setelah ini kita campur Putih telurnya Ke Adon kuning telur Cara bertahap Ini aku mau Tiga Tiga kali Tiga tahap Aduk Pakai sepatulah Cukup Seperti ini Oke ini terakhir Oke ini terakhir Masukkan semua Oke ini sudah tercampur Oke ini sudah tercampur rata Kita masukkan ke loyang Oke sekarang kita tuang Japanese cheesecake nya Kedalam loyang Kedalam loyang Kedalam loyang Kedalam loyang Kedalam loyang Oke sekarang kita Panggang Oke di sehu 120 selama Satu jam Atau menurut oven masing-masing Oke teman-teman Sambil nunggu Japanese cheesecake Kita lanjut bikin Brownies cheesecake Letus Campurkan coklat Butter Kita aduk rata Sampai meleleh Nah ini sudah mulai meleleh Kita Tuang gula pasir Nah setelah tercampur rata Kita Masukkan Telur Satu persatu Terima kasih separsat Sebuah Anjaya Sampai Sampai Kembali 大切 ordat Masukkan Handah Sampai Selamat Masukkan Masukkan Sampai Satu Masukkan Masukkan Sampai Masukkan lagi, satunya lagi. Kita beri sejumput garam. Oke, setelah ini kita masukkan tepung terigu, sebelumnya diayak dulu, dan juga coklat bubuk. Terima kasih telah menonton! 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 Dan vanili Kita aduk kembali Masukkan Wapping cream Kita aduk rata Setelah ini Masukkan tepung terigu Aduk kembali Oke ini sudah tercampur rata Oke sekarang kita tuang kita open kita panggang di suhu 170 diturunkan suhunya selama 35 menit sampai ke 40 atau sampai matang menurut oven masing-masing oke sekarang lanjut kita bikin leker holland campur semua bahan kemudian satu butir telur dan juga gula halus dan juga vanili satu sendok teh setelah ini kita mix sampai berjejak putih ini udah mix sampai pucat sekarang masukkan terigunya kita ayak dan juga susu susu bubuk oke setelah ini kita aduk aku sedikit-sedikit biar tercampur rata oke sekarang kita masukkan ke dalam loyang oke kita ratakan oke setelah ini kita olesin kuning telur oke setelah ini kita olesin kuning telur oke setelah ini kita kasih garis-garis oke sekarang tinggal dihias atasnya kasih topping oke teman-teman ini udah selesai dekornya sekarang kita panggang di suhu 160 selama 20 menit nah ini dia teman-teman 3 kuehnya sudah mateng siap dibungkus nah ini teman-teman sudah siap ya 3 macem jadi ini aku mau bungkus-bungkus dan aku siap-siap nanti sama suami berangkatnya dan juga anak-anak oke pokoknya sampai ketemu di next video jangan lupa like comment share dan subscribe aktifkan tombol loncengnya biar kalian nonton notification terbaru dari video saya hasta luego hatunuhun willu jeng kantun sadayana bye bye love you pokonama dan selamat mencoba 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 selamat mencoba